Hai guys, welcome back to my channel Hari ini kita akan cobain Eyeshadow yang aku beli dari Ecom Dan yang harganya super duper affordable 20 ribuan aja 19 ribu sih, to be exact Ini dia eyeshadownya Kalo misalnya kita liat dari bentukan kotaknya Sama sekali gak kaya produk Dengan harga 20 ribuan kan Packagingnya tuh bagus dan serius gitu loh guys Ini warna yang 02, cantik banget tuh Disini aku punya 6 warna Aku beli 6 Karena warnanya tuh jujur cantik-cantik banget Ini ada yang duo chrome kayak gini Shifting dari Kayak beige, pink Terus green, kalo ini tuh kayak bening gitu Sebenernya pas di swatch Yang ini shifting dari yellow ke green Cuma di pennya tuh kayak putih, nanti deh Abis ini aku swatch ya satu-satu Sebenernya kalo misalnya di swatch, ini tuh kayak emolint Banget gitu loh, gila ini cakep banget Aku self-help Mari kita swatch Gila gak? Gila sih menurut aku yang tiga ini Paling gila guys Di mata aku Karena tadi itu aku lumayan inse ya Jadi sebenernya aku udah sempet cobain Gimana kalo misalkan dia dipake di mata terus beri-peri Kan? Soalnya ini tuh gak ada BPOMnya kan Jadi kalo misalkan kalian mau beli Please do it at your own risk Terus tadi bunda udah coba juga kan Dan gak ada beri-peri Jadi aku udah punya second opinion Di kulit aku, di mata aku sama sekali gak beri-peri Aku udah cobain di atas kelopak mata Dijadiin highlight juga Cakep banget sih Bener-bener finishnya tuh Dan ada lagi satu kekurangannya Yaitu adalah Ada strong smell Kayak bau obat gitu loh Kayak bau antibiotik yang di kapsuli Sebut aku Cuman tadi kalo misalnya kata bunda Pas dipake sih menurut dia gak ada Kecium apa-apa ya Kalo buat aku kecium Tapi kan itu aku Menurut orang lain tidak Mungkin kalo misalkan kalian punya penciumannya sensitive juga kayak aku Mungkin akan cium Jujurin yang nomor 11 Aku pikir tuh bakal cantik banget Kalo misalkan dia tuh bukan glitter Ternyata yang ini tuh beda sendiri Dia tuh kayak pressed glitter gitu In balm Dan yang kayak gitu biasanya bukan favorit aku guys Karena biasanya sih creasingnya di mata aku Terus aku kayak gitu suka the look of it Nah kalo buat yang nomor 1 sama yang nomor 6 ini Maksud aku ini super duper wearable Tapi yaudah gak ada duo chrome efeknya Dia metallic aja Super duper pigmented Sebenernya bagus sih buat kalian yang suka makeup-makeup natural Atau yang kayak warnanya lebih netral However yang tiga ini Bener-bener super duper special warnanya Kalo misalkan disuruh pilih favorit aku yang mana di ketiga ini Jujur aku bingung sih Oke ini aku udah selesai bikin base eyeshadow-nya Karena tadi lagi in the mood for smoky eyes Jadinya kayak gini guys Dan hari ini aku putuskan untuk memakai si warna 04 ini Soalnya ada ungu, ada beige, ada pink, ada green Pokoknya cantik banget deh warna yang ini Ini aku pake brush kecil Mari kita coba By the way ini tuh tipe-tipe eyeshadow yang kalo misalkan kalian apply pake jari tuh lebih intense gitu loh Jadi kalo misalkan dipakaian brush harus di build banget Tapi sebenernya aku lebih prefer kayak gini sih Jadi aku punya kontrol Kira-kira aku mau taruh seberapa banyak Terus mau aku diffuse di bagian mana Enaknya eyeshadow duo chrome tuh ya Pake satu layer warna begini aja Tuh warnanya udah multi warna tau gak? Aku bingung sih kenapa dia harganya bisa 20 ribuan aja Karena biasanya ya guys pigment-pigment yang kayak gini warnanya Biasanya tuh ada di palette yang mahal Ngerti kan yang harganya tuh jutaan Kenapa bisa 20 ribu? Menurut aku ini bakal pas banget sih buat kalian yang pengen cobain eyeshadow duo chrome Tapi gak mau spend jutaan di satu palette yang gak dipake tiap hari Nah sekarang aku mau pake yang nomor 2 Buat di lower lash line Di deket inner tear duct Menurut aku pas dipake agak kecium sih bau obatnya Pas diusruk-usruk gitu ya Kalo misalkan sekarang Udah gak kecium lagi sih Gila sih hasilnya menurut aku Bener-bener bagus banget Sama sekali gak keliatan kalo ini tuh harganya 20 ribuan aja guys Gimana menurut kalian? Would you try it? Setelah aku selesain makeupnya Udah ada mascara dan lain-lain Suka banget sih sama looknya Padahal tadi ngerjain sebentar banget Bener-bener effortless Tiba-tiba udah kayak warna-warni Sekarang aku mau pake yang 03 ini Untuk jadi highlighter Karena tadi aku udah cobain untuk jadi highlighter Lucu deh warnanya tuh kayak kuning Tapi hijau Dia tuh gak ada warna base-nya Jadi kalo misalkan dipake emang bening gitu Jadi kalo misalkan dijadiin highlighter Cocok banget Agak heboh aja sih Tapi memang kayak Wow Metallic So here's the final look Menurut aku nih makeup looknya bisa banget dipake buat pergi konser Atau misalkan kalian mau night out Lagi feeling a little bit more festive and colorful Tapi gak mau fully commit to full vivid colors Bisa kayak makeup kayak gini guys Bener-bener shock sih ini harganya cuma 20 ribu Sampai detik ini gue masih gak percaya Kenapa lu bisa 20 ribu doang Walaupun agak ngeri-ngeri sedep sih pakenya Karena dia belum terdaftar di BPOM So far sih di aku gak ada negative reaction-nya Aku ingetin lagi buat kalian yang mau coba Do it at your own risk Bener-bener belinya Kalo misalkan kenapa-napa tanggung jawab sendiri Aku gak nyuruh kalian beli ya Ini bener-bener purely Pengen cobain aja Penasaran Jadi siapa tau kalian penasaran So you don't have to try it Tapi kalo misalkan kalian mau coba Aku bakal taruh link-nya di bawah So that's all for today Thank you so much for watching Kalo misalkan kalian suka sama video ini Give me a thumbs up Thank you so much for watching And I will see you guys in my next video Bye